assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatasi selada yang kutilang nah ini kenapa nggak bisa kutilang seperti ini ini karena cuacanya guys cuacanya mendung rus tiap sore itu hujan rus jadi nggak ada matahari sehingga jadi seperti ini ini selada dan kalau kutilang itu dia panjang-panjang ya batangnya panjang nah ini apakah ini bisa dilanjutkan ini bisa ya tapi kalau yang parah-parah itu nggak bisa ini cara saya ini yang ya nggak begitu parah lah untuk kondisi kutilangnya kalau terlalu parah tetap-tetap nggak bisa ya dan cara saya ini itu bisa diterapkan khususnya untuk pengguna pengguna rockwool saja jadi sebenarnya kalau kalian menggunakan sepon seperti minyak saya ini ini cara ini tidak bisa dipakai sebenarnya dan ini khusus untuk yang menggunakan media rockwool oke catanya cukup mudah guys ya kalau kalian menggunakan rockwool pasti ini akan mudah sekali hancur kalian cukup cabut ini aja kalau rockwool kan mudah nah ini berhubung saya menggunakan spon ini saya gunting aja ya untuk mensimulasikan kalau ini sudah kecabut gitu nah aduh nah kalau sponan nggak bisa ini karena dia akan patah kalau rockwool bisa ya ingat kalau rockwool bisa kemudian kalian siapkan spon spon media spon atau rockwool lagi juga bisa ya rockwool juga bisa tuh caranya belah si sponnya atau rockwoolnya menjadi seperti ini belah setengah lah separuhnya nanti si tanaman tadi yang sudah kalian mencabut dari media rockwoolnya itu kalian petakan disini dan batangnya itu agak dikebawahkan jadi nanti seperti ini dan ini tinggal tutup dan sudah jadi ya agak lumayan mengurangi batangnya inilah yang tadinya seperti ini menjadi seperti ini akan lumayan kan tapi cara seperti ini sangat rawan sekali terhadap busuk batang ya karena batangnya ini akan basah terus jadi lama-lama dia akan menjadi busuk ya biasanya seperti itu oke dimengerti ya caranya seperti ini nah kalau misalkan ketelangan terlalu parah ketelangnya sudah parah seperti ini ya kalian enggak bisa ditanam lagi dilanjutkan ya atau kalian bisa buang aja soalnya nanti pertumbuhannya juga enggak akan bagus dan waktu-waktunya juga cukup lama nanti pertumbuhannya lambat seperti itu nah kalau menggunakan media spon seperti ini gimana nah ini nggak bisa ya jadi kita tinggal cabut aja ini dan kita bisa semai ulang kalau di media spon ini kita bisa semai ulang ya tapi nggak bisa dilanjutkan seperti ini ini karena kurang panas ya nggak ada senam matahari sama sekali kalau setiap sore ini hujan ya hampir setiap hari kalau sore hujan di agak seperti inilah pokoknya oke semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan silahkan dicoba semoga bisa berhasil dan makasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati